Hai 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 Welcome back to my channel Selamat datang yang baru menemukan channel gue Yang sudah lama, selamat datang kembali Gue masih surprise Masih seneng banget Seperti kalian juga udah pada tau ya Least ini muncul Ada di Indonesia Tampil Dan itu Wah ger sih Gua baca di komen itu trending Gokil ya Aura dan vibe nya Least itu memang gak kaleng-kaleng Dia tuh ratunya Trending Youtube Jadi ya Orang baik tuh rezekinya baik Oke Jadi kita tonton lagi nih keseruan di Indonesia Gue harus minta maaf sebelumnya Gambarnya jelek Kalau kalian mau nonton komplain Bang kok gambarnya jelek Dinosiar yang lebih bagus Kalau disini Supaya biar gak kena blokir ya Buat teman-teman biar paham nih Sebelumnya Jadi kalau gambarnya tidak dimodifikasi Itu kena blokir Dari stasiun televisinya Jadi Biasanya agak gue blur Kayak gitu-gitu Gue sih ngeliatnya disini jelas Cuman Cuma kalian pasti Agak blurtus Kalau gak mau kepotong-potong Juga sama Kalau disini tuh gue mau cek banget Ibaratnya gue udah pernah bilang nih Lu kalau lagi nonton di bioskop Terus Sebelah lu tuh ada yang rame Berisik ngobrol Nah itu gue Gue kalau nonton tuh berisik Oke Jadi kita nonton Siapa? Least di kejora Least jump Least jump Gede inget gede Teka abit deh Ayah 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 Satu yang saya tidak akan pernah bisa lupa Dari seorang Least di Yaitu Ngaha Leang Sun Coba Ayah 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 Udah lama Pokoknya ya aku tuh ya Silahkan abang Dari dulu sampai sekarang ya Coba dilihat muka saya Ada kebohongan atau keperesan Aku tuh bingung mana yang bohong-mana yang asli Kamu lah Gamer saya Budak menang itu Dari dulu sampai sekarang Saya Tetap Bilang Bahwa Least di Penyanyi Dangdut Yang Terbaik Itu gue harus tujuh dan sepakat Ini Apa ya Kita bicara kualitas suara ya Kita Di luar yang Macam-macam Kita fokus ke suara ya Suara itu menurut gue Wah udah Udah gak ada yang bisa di Koreksi lagi Kalau bicara Leastie Secara teknik vokal Secara Musikalitas Itu Menurut gue sih udah 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 sangat keren Gue pernah bilang Gak tau sekarang Sudah disematkan Atau belum sih Gue rasa Untuk sebagai Diva Dangdut Dia tuh Amat sangat layak ya Ya Kita bicara tentang teknik vokalnya Memang dia kuasai banyak sekali teknik Range vokalnya yang tinggi Terus juga Nah disini kan tadi diminta Kayaknya mau nyinden ya Sinden tuh menurut gue adalah salah satu Seni yang Seni vokal ya Seni vokal yang menurut gue tuh susah Jadi kalau orang sudah Bisa nyinden Atau kalau di muslim itu Pembaca ayat suci Al-Quran Khori gitu Itu pasti Lewat semua deh Lagu-lagu tuh bisa Bisa digas Semua sama dia Karena memang Tekniknya susah Permainan kresendo Naik turunnya gitu kan Cengkoknya gitu Wah itu susah Lu bisa Apalagi kalau Sunda atau nyinden itu kan Banyak penggunaan Weasel voice ya Suara-suara tinggi Melengking itu Jadi Wah Lestinya the best Menurut gue sih Untuk bicara dangdut ya Untuk bicara dangdut dia sih One of the best ya One of the best Kenapa Saya bilang penyanyi Yang terbaik Ya Kalian lihat saja Dari semuanya Dari cara Menyanyinya Dari cara Menyampaikan lagu Dari cara Pembawaan Sekala macam semuanya Tidak ada yang Ada penyanyi Kalau yang udah sukses Tidak turun Nggak pasti Ntar dulu Ini sukses dia turun Oke sebentar Bagaimana dia Mendeliver ya Ini juga salah satu Kekuatan menurut gue Gue tuh Memperhatikan Ketika dia Bernyanyi itu Penjiwaannya itu Wah Sadis Sadis banget Menurut gue sih sadis ya Bagaimana dia masuk Kedalam lagu Emotion controlnya Itu luar biasa Bahkan Saking dia Menjiwanya Beberapa kali Gue temukan Dia nangis ya Dia nangis Karena dia bener-bener Masuk ke dalam lagunya Walaupun Kalau di dalam Sebuah kompetisi itu Jangan sampai terjadi ya Makanya Seorang penjanyi itu Perlu ada Istilah namanya Emotion control Gitu kan Kontrol emosi ya Jangan sampai Dibawa sama lagunya Tapi kita yang Membawa si lagu Gitu kan Tapi inilah Penjiwaan yang lain sih Dan Dia sih tahu betul ya Kompetisi dia Gak mungkin lakukan itu Tapi di beberapa show Yang memang dia bisa Dengan leluasa Menampilkan yang terbaik Dan coba Mendeliver Dan Biar senyawa Dengan lagunya Beberapa kali Kutemukan dia nangis Dan menurut gue Dalem banget sih Jatuhnya Ini Ini salah satu Kekuatan Lesti Dimana akhirnya Kita bisa Merasakan lagunya Itu bener-bener Gak cuma Enak di kuping Tapi di hatinya Nyampe Nanti lagi Tapi Lesti Mau off air Mau on air Mau mengeluarkan karya Nyanyinya Selalu spektakuler Ini Sunda Jadi kan Ya kan ini Muji Udah lama Gue gak ngajar Semenjak Lesti Aku di Norvegia dulu Oh my god Norvegia Ayo Sunda Aduh Aduh Apa? Enak Aduh Sumpah ya Wah ini 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 Ralnya udah begini Ngeri kan Apa itu tadi Oh my god Ini namanya Kresendo Bagaimana Apa ya Membuat Si lirik tuh Jadi mendayu Naik Pelan Gitu kan Dulu udah jagonya Kresendo tuh jago Apa ya Kalau di Pop itu Rift and Runt Kalau di Dangdut Cengkok ya Cengkoknya juga Mateng Mateng Ibarat Mangga Tinggal dipetik Oh my god Ini sih Salut Salud Berisi doa-doa loh Sebenernya Ini Apa ya Dadakan loh Liriknya tuh Lirik dadakan Sing Engga nikah Sing Engga nikah Dari Amin Pokoknya Kalau saya nikah Yang nyawer Dede Yang nyanyi Yang nyanyi Yang nyanyi Oh Oh maksudnya Oh nyanyi tapi gratis Tapi bilang Engga gitu Nyari endorsean penyanyi gratis Ada gini Wur awur Kembang lagi Awur Awur Wur awur Kembang lagi Awur Awur Oke terima kasih ya Sampai ketemu Hei 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 Inget kampung Kalau begitu Ya lagu Sunda Ini juga salah satu yang Gue kagum ya Gue tuh Gue orangnya gampang kagum Terutama untuk Anan-anuda Yang tidak hanya Berseni Musik Tapi juga membawa Harum Nama daerahnya Seperti lain sini kan Sering banget Denemang-nemang lagu Sunda Dimana dia Apa ya Dari Cianjur kan Yang kental dengan Apa Budaya Sunda Sesindenan Terus nyanyi Oh itu gue seneng banget deh Apa ya Ya boleh dibilang kan Agak sedikit Jarang ya Atau boleh dibilang sedikit ya Anak-anak muda yang Memang Mengambil Jalur Seni daerah Gitu kan Karena Kayaknya agak kurang Ngangkat gitu kan Atau Agak-agak susah Untuk dilirik Sama Audiens Apa Penonton Atau Produser Gitu Jadi Akhirnya orang memilih Jalur-jalur Memang lagu-lagu Yang memang Apa ya Yang lagi nge-hite sekarang Gitu kan Itu kan cepat banget ya Kalau lu musisi Lu cover lagu-lagu Yang lagi hit sekarang Ya cepat gitu kan Tapi lu nyanyi Coba yang kayak gini-gini Ini agak susah Dan ini problemnya memang Harus segera diketemukan nih Gimana caranya Supaya Orang jadi tidak Tidak Apa ya Tidak malas untuk mempelajari Seni-seni budaya gini Tapi untungnya adalah Adanya orang-orang besar Seperti Lesti ini Mau sesekali Untuk mengangkat Budaya-budaya Daerah Sunda Gue tuh Ada di Channel gue tuh Ada Farel ya Mengangkat banyak seni budaya Jawa Timur Banyuwangi Ada Niken Gitu kan Sinden Gitu Itu gue tuh Kalau liat itu Gitu kan Atau kalau dari Dari segi yang lebih modernnya itu Gue suka Di konten gue tuh Ada Alvi Ref Yang menurut gue juga Salah satu anak muda yang Perlu kita appreciate Perlu kita support Karena dia Mencoba Mengharumkan nama Indonesia Dan memperkenalkan Apa ya Indonesia ke mata dunia Jadi menurut gue Jadi menurut gue nih Orang-orang kayak gini Yang butuh Bener-bener Dukungan sih Menurut gue Ya Popularitas dan lain sebagainya Mungkin bonus ya Untuk mereka Tapi Kita harus appreciate Harus fair Bahwa apa yang dilakukan Adalah Sesuatu hal yang Membanggakan kita semua Wah tindasit guys Terima kasih ya Sampai ketemu di konten gue yang lainnya Dan gue Bunda El Adek Lesti Dede Lesti Semangat terus ya Berkarya Karena oleh si Lover Di Lausana banyak sekali Yang selalu menunggu Karya-karyanya Bunda El Dan Usia Bunda El Masih sangat mudah Jadi Masih sangat jauh Sepak terjangin nanti Di dunia Entertainment Khususnya di musik Walat tindasit Sampai ketemu di video gue yang lainnya It's Rob Bukus